dokternya gak ada gitu iya ini gak jam 4 itu bilang dokternya tiba-tiba nelfon gak bisa masuk gak bisa masuk mas, jadi sampai disarankan untuk hari Senin hari Senin kembali lagi kesini, nah terus kan sempat mikir, ya saya sempat bertanya disitu kok gak bisa datang gak jadi datang gimana mbak pertama soalnya gak ada pasien, pasien dari pagi gak ada cuma satu rugi lah ya mereka terus jadi sempat berpikir apa karena pasien cuma USG doang satu, jadi gak mau datang apa gimana gitu kan nah jadi ya nanya, ya kita kan wajib nanya kenapa atau ada halangan apa gitu akhirnya ya sudah lah soalnya saya nanya sama soalnya kita jauh mbak kalau deket ya gak apa-apa kalau jauh posisi jauh kalau mau balik lagi ya alang-alang ya alang-alang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman di channel youtube baslami bin samsudin dan juga channel youtube plasma production lampung timur apa kabar hari ini di Senin 2 Desember 2019 jam 7 malam atau jam 19 lebih 43 menit 44 detik waktu Indonesia barat dan nomor cantik ya guys malam hari ini saya akan menelpon seseorang ya karena kebetulan 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 saya sempat membaca sebuah postingan di grup facebook suara informasi lamung timur tentang kekecewaan seseorang dan saya sudah menghubunginya secara pribadi dan saya ingin ngobrol sebenarnya dia ini kecewa kenapa ya memang saya baca di postingannya itu dia kecewa dengan salah satu rumah sakit yang ada di Seribawono katanya tidak bisa memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang sudah mereka apa ya mereka inginkan mereka mereka jadwalkan kira-kira seperti itu ya kita akan terhubung dengan Mas Sultan mudah-mudahan bisa terhubung nanti ya kita akan coba masuk ke nomor berapa ini ya apakah Bilal ada di sana mudah-mudahan bisa diangkat dan untuk Anda yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan juga diaktifkan tanda lonceng nanti kalau sudah diaktifkan tanda lonceng maka 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 Anda akan mendapatkan notifikasi dan itu gratis ya gratis dari youtube benar banget ya gratis dari youtube sehingga nanti teman-teman kalau misalnya saya mengupload video terbaru itu akan mendapatkan notifikasi halo assalamualaikum selamat malam selamat malam mas Sultan selamat malam ya mas Sultan posisi di mana mas di rumah oh di rumah saya mas Tommy yang sempat nge-WA kirim inbox sama sampean yang mana yang mas Tommy yang mas Tommy saya kan pernah inbox sampean saya minta nomor hp-nya itu loh mas oh soalnya ada dua tadi oh tadi ada dua ya yang saya yang sampekan sempat posting di itu ya di suara informasi Lampung Timur itu ya itu kan saya juga ini yang saya bilang saya telpon itu loh mas masih ingat gak sama tadi juga iya oh gitu bilang bilang nanti tapi ini dari ini yang dari mana nya saya dari channel youtube Bas Tommy bin Samsudin atau Plasma Productions yang pertama soalnya yang kedua tadi ini permohonan maaf dari dari Akhima tadi dari mana dari Aka oh dari Aka oh sampe di rumah sakit Aka waktu itu ya iya jadi gimana mas ceritanya itu kok sampean sempat kecewa dengan rumah sakit Aka itu kita mau rencanain hari itu tuh kita mau berangkat kejadiannya kapan Thomas itu gimana kejadiannya kapan hari Sabtu hari Sabtu berarti tanggal 30 November ya iya oke oke ini kan saya kan juga sempat baca di apa di suara informasi Lampung Timur itu bahwa iya kan ini ceritanya sampean sedikit kecewa di rumah sakit Aka Medika Sribawono sengaja antar istri periksa kandungan dari rumah jam 10.35 sampai situ jam 14.15 berarti jauh juga sampean tinggalnya dimana mas sultan kalau keselamatannya marga kampung cuma untuk desanya karanganyar bungkuk oh bungkuk berarti masuk ke dalam ya iya betul sebenarnya gini pak kalau kita kalau standarnya satu jaman kalau sendiri ya ini karena istri sampean sedang hamil jadi pelan-pelan jadi benar-benar pelan banget soalnya kalau kena kecilik lubang dikit aja langsung bilang nyeri gitu nyeri ya makanya kita pelan-pelan ya benar ya karena disini sampean juga menyatakan berhubung sama istri dan posisi istri sudah hamil apa hamil jalan 7 bulan jadi pemotor pun santai sekali tiba disana kesempatan ke ruang pendaftaran kemudian kita daftar ke ruang pendaftaran itu terus yang nunggu bilang mau mau gimana pak mau periksa kandungan lebih ininya sih mau USG ya kan oh USG emang di AK ada USG ya ada oh ada ya terus nah oh gitu gitu mas ya yaudah kalau gitu ini kan dokternya jam 4 baru baru datang bukan jadwal dokternya itu jam kerjanya itu jam 4 katanya jam 4 nah sekarang ini belum ada jam 4 masih jam setengah 3 berapa lah koknya itu nah jadi oh gitu akhirnya saya boleh datar sekarang atau nunggu jam 4 ya datarnya jam 4 juga mas oh yaudah akhirnya akhirnya saya sama istri berikut adik saya yang kecil itu yang difoto di motor itu ya nah itu adik oke terus jadi akhirnya kita minum-minum es dulu di jualan itu kan ada yang di jualan betul nah akhirnya kurang lebih jam 4 kurang kurang 10 menit dan saya sama istri itu langsung ke rumah sakit daftar kembali ke rumah sakit langsung pas jam 4 kita tekan di bel lagi jadi ininya pengurusnya pendatarannya itu datang lagi kan terus kita sudah ngeluarin KTP kan tadi sebelum ini kan kita nanya perseratannya apa aja apa aja ayo KTP aja KTP aja mas KTP akhirnya kita udah ngeluarin KTP sudah ngeluarin KTP terus dia bilang duduk tapi maaf mas sebelumnya ini dokternya tiba-tiba ini gak bisa datang siapa yang tau nama dokter itu nama dokternya itu kayak bukan ini sih apa lebih ke bukan orang-orang Indonesia gitu oh agak ke barat-baratan salen-salen gimana gitu ya terus jadi agak-agak agak-agak lupa jadi misalnya sebelumnya kan sebelum ke situ kita udah udah cari-cari berita ya di AK ada gak sih tempat USG daripada jauh-jauh ke Ibunda kalau di AK ada ya gak apa-apa soalnya bawa monter oke betul jadi menghemat waktu nah jadi di edis itu terus dia bilang katanya kenapa mbak kok gak bisa datang gak tau mas itu sampai posisinya sudah daftar atau belum daftar kan kan bilang mbaknya itu suruh daftar jam 4 jam 4 jadi jam 4 waktu sampai daftar udah udah nunggu karena sampai datang jam 4 jam 2 lebih 15 nunggu katanya jam 4 terus jam 4 sampai masuk daftar terus kata yang penjaganya dokternya gak ada gitu iya ini gak jam 4 itu bilang dokternya tiba-tiba nelpon gak bisa masuk gak bisa masuk mas jadi sampai disarankan hari Senin hari Senin hari Senin kembali lagi ke sini nah terus kan sempat mikir saya sempat bertanya disitu kok gak bisa datang gak jadi datang gimana mbak pertama gak ada pasien pasien dari pagi gak ada cuma satu rugi lah ya mereka terus jadi sempat berpikir apa karena pasien cuma USG doang satu jadi gak mau datang apa gimana gitu kan nah jadi ya nanya ya kita kan wajib nanya ya kenapa atau ada halangan apa gitu akhirnya ya ya sudah lah soalnya saya nanya sama soalnya kita jauh mbak kalau deket ya gak apa-apa kalau jauh posisi jauh kalau mau balik lagi ya awang-awangan iyalah ini ya kita orang Jawa itu saya pun orang Jawa atau orang apa iya orang Jawa saya juga orang Jawa memet lah gitu ya bayangnya karena saking jauhnya gitu terus akhirnya sampai dibilangin dokternya gak mau datang terus akhirnya sampai pulang ke rumah atau ke cari dokter lain langsung pulang mbak soalnya soalnya kan posisi istri datang itu udah kepalanya nyunyutan terus perutnya itu karena di jalan kan banyak berhentinya kan manahan sanggil katanya perutnya dibuat gerak susah ini yaudah dek sabar ya soalnya jam 4 kita suruh nunggu dokternya yaudah disabarin akhirnya ya sebelum ke atas juga kan udah tau kalau di Bunda itu ada tapi lihat kalau di Bunda itu lumayan jauh juga jadi sudah posisi jam 4 kalau mau balik lagi kan kalau dari Bunda mau balik kan pasti malam sampai rumahnya pak mau kemana ke sini jalan jelek akhirnya kita memutuskan untuk pulang aja pulang ke rumah ya rumah itu sampai itu isa pada isa udah lewat itu baru sampai rumah ya saya kan bungku Margas Kampung itu lewatnya Bandar Ragung Sidorejo terus masuk ke kiri itu bukan? ya betul lapangan Sidorejo belok ke kiri itu dari lapangan berapa lama itu mas? nah yang bikin lawak sebenarnya ya masuknya itu pak oh masuknya itu ya masuknya itu kurang lebih sempur 2 jam terus itu kan hari Sabtu kejadiannya terus hari Minggu apakah sampai ke dokter lain atau balik lagi ke AK atau gimana? enggak soalnya karena deh mungkin ini sudah ke darah ulas jadi ya mungkin untuk ini udah jalannya dek ya emang udah ada niatan untuk periksa tapi kok ada halangan begini ya wes kita pasrah aja pak kita enggak periksa yang penting doanya biar duduk yang di dalam ini sehat karena ini kan insya Allah kalan anak pertama pak oh ini anak pertama ya oke dan hari ini kan hari Senin istrinya masih merasakan pusing atau sengkil di perutnya atau gimana? iya perutnya yang sengkil ya waktu pulang itu sempat ini sih pak kalau tak pikir tak pikir secara nalar sih kayaknya habis kena gejolok-gejolok itu ini apa keluar darah oh gitu ya karena mungkin kena benturan dikit-dikit itu ya iya terus hari ini juga enggak kemana-mana ya enggak kemana-mana kita memutuskan udahlah pasrah aja di rumah aja gitu ya enggak ada rencana untuk ke rumah sakit AK lagi atau ke tempat lain mas enggak kayaknya pak jadi itu di desa Sampen memang enggak ada kayak sejenis ambulan atau rumah rumah apa mobil untuk apa untuk pelayanan masyarakat atau warga yang memang membutuhkan seperti Sampen ini kan karena kalau dilihat usia kandungan 7 bulan plus dengan kondisi jalan yang jelek kalau Sampen gunakan motor kan pastikan sakit juga nih untuk wanita hamil untuk istri Sampen gitu di desa Sampen enggak ada mobil-mobil seperti itu yang memang dikhususkan itu warga yang membutuhkan dalam keadaan darurat gitu mas kalau untuk itu sih kalau dari desa enggak ada pak kalau dari desa enggak enggak ada ya tapi kalau saya setiap lewat-lewat depan pusat mas itu kadang lihat ambulan pak oh lewat ambulan ya oke Sampen tidak berobat ke mana pusat mas Sidorojo itu kayaknya gede juga itu yang di mana pak di Sidorojo Sidorojo ada pusat mas ya ada pusat mas sebelah lapangan itu setahu saya sih kayaknya ada juga pusat mas terpadu cuman saya enggak tahu dia ada USG atau enggaknya gitu iya tadinya sempat sempat nyari berita kalau kalau emang tadinya kan di Miwon itu oh iya terus nah itu itu enggak ada karena kan ada saudara yang tinggal di sana enggak ada di sana ya cari informasi enggak ada katanya di situ kalau Semen tahu di AK itu ada USG dari mana mas Sultan ya dari saudara itu saudara itu nanya sama bidan yang kerja di Miwon katanya di rumah sakit AK itu ada katanya kalau untuk USG ada di sana daripada ke Ibu Bunda jauh mending ke AK aja yaudah oke jadi jadinya ke AK gitu ya iya jadinya ke AK mas Sultan kegiatan sehari-hari apa kegiatannya ke ladang atau wira swasta atau apa kerja pak sebenarnya saya kerja di Jakarta saya pulang ngepetin apa namanya untuk periksa USG karena kan istri kan apa ikut rutin ke pusus mas jadi di pusus mas disadarin untuk ke periksa kandungan USG gitu kan makanya tak simpetin pulang oh gitu rencana ke Jakarta lagi kapan mas ya harusnya sih hari ini pak oh hari tapi ditunda dulu ditunda karena perutnya masih senggel terus gak gak pengen diperiksakan lagi ke bidan sekitar atau gimana gitu mas disitu ada bidan kan di bungku itu ada kalau bidan ada terus sudah dibawa ke bidan belum belum oke oke ya harapan mas apa mas sultan dengan kondisi seperti ini sampai sudah jauh-jauh dari bungku margas kampung ke rumah sakit akhirnya udah nunggu lama dan akhirnya zong apa ini ini sampaikan keinginan atau mungkin sesuatu yang ingin sampai-sampaikan gitu mas ya yang jelas ya itu tadi untuk untuk pelayanan itu kalau bisa karena itu kan kewajiban mereka pak jadi kalau bisa ya diprioritaskan jadi kita jangan jangan memandang pasien itu satu atau dua maksudnya ya mungkin kan banyak atau tidak karena mungkin dokternya kan kalau ke situ cuma satu pasien rugi saya di jalan mungkin 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 pemikirannya gitu tapi mungkin kalau dokternya tahu kalau kita dari jauh mungkin mungkin seolah datang ya tapi namanya rumah sakit kan dia sudah punya jadwal khusus seharusnya dia tidak berpihak karena tidak ada pasien atau tidak ada pasien itu kan artinya dokternya kan agak-agak sedikit au-au oke mas Sultan semoga istrinya sehat ya dalam kandungannya nanti bisa melahirkan bayi yang saya juga tapi saya sarankan juga untuk sampen mumpung masih disini cobalah periksa ke bidan terdekat karena takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan oke mas Sultan makasih banyak oke siap nanti ini bisa ditonton di channel Youtube Bastomi Binsamsuddin atau Plasma Produksion Nambung Timur ya nanti saya cek oke ya mas Sultan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam oke temen yang ada di channel Youtube Bastomi Binsamsuddin dan juga Plasma Produksion Nambung Timur demikian tadi hubungan saya dengan mas Sultan yang ada di bungku margas kampung kebetulan beliau ini sedikit kecewa dengan pelayanan yang ada di rumah sakit Akamedia yang ada di Cilibawono karena rumah sakit tersebut tidak konsisten dengan jadwal yang sudah mereka buat sendiri harapannya hal ini tidak terjadi lagi dan rumah sakit akamedika silahkan Anda berbenah mudah-mudahan apa yang sudah diketahui banyak orang ini tidak membuat rumah sakit Anda sepi atau juga tidak membuat rumah sakit Anda menjadi jelek karena ini ulah Anda sendiri oke untuk warga yang lain harus lebih apa ya lebih berani lagi untuk mengungkapkan hal-hal yang kira-kira tidak pas atau tidak sesuai kita jangan diam kita punya suara kita adalah warga yang harus dilayani oleh pemerintah yang harus dilayani oleh siapapun yang sudah membuka layanan untuk publik akhirnya dari Dusun 4 Arta 17 Rewis 9 Desa Sumber Hadi Kecamatan Melinting Lamu Timur saya temui pastu mindur diri selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maafiratu bye-bye channel youtube Bastomi bin Samsudin dan plasma production Lampung Timur video shooting profesional Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumber Hadi Melinting Lampung Timur jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya